Gue bersyukurnya mereka yang mengapresiasi Lu gimana dong? Baik dong Balik dong ya Lu langsung seing kanan ya muter balik Buat gue sih mereka itu sebenernya Jangan gitu ya Apa makna fans atau penikmat atau sahabat musik itu buat seorang Renold atau seorang Zico Atau buat senar gitar itu mereka itu seperti apa sih fans dan gitu Kalian namakan mereka sebagai apa nih? Kalau menamakan sebagai apa sih sebenernya itu sampai sekarang Belum ada sih Cuman gue bersyukurnya banyak temen-temen punya inisiatif sendiri bikin grup chat Jadi disitu grup chatnya RSG Brother aja RSG Brother Chatnya apa aja? Macem-macem loh ternyata ada yang dari Riau, ada yang dari Lampung Oh luar biasa Banyak kan memang temen-temen slanker sih Mereka yang mengapresiasi Sampai ada tiga grup Gue bilang udah deh kita jangan tiga grup-tiga grup bareng aja semua masukin sini Yang kadang satu gak dibalas Karena skip-an terus gitu Jadi ya ada sekitar lumayan sih ada sekitar tiga ratusan orang di grup Mereka itu ibarat semacam api atau semacam keluarga Itu lebih kayak motivator gitu ya Spirit juga kan Buat gue sih mereka itu sebenernya Seperti apa Senar ketujuh mungkin Senar ketujuh kan kalau di bola kan ada supporter gitu Mereka yang menyelaraskan harmonis Luar biasa Dan lu aktif banget ya menyapa mereka Lu orang yang sangat cepat untuk membalas komen kalau di sosial media Ya mungkin gue aja yang kemarin sempet keluar dari rumah kadang Kawan-kawan itu semua support gue Maksud gue Lu gimana dong? Baik dong? Balik dong ya? Lu sempet Banyak yang apa Temen-temen yang di Senar gitar lah gitu Lu langsung scene kanannya muter balik Ya tapi kan gue harus ngerjain PR-PR dulu Nanti gue bakal balik lagi juga pasti Ada baik takdir Masa nanti Semesta yang menentukan Semesta juga yang merestui dan akhirnya mempertemukan Di senar gitar ini Apakah dia menjadi pelampiasan dari seorang Renault Ketika rasa atau imajinasi ini tidak tersampaikan ketika ada di band-band sebelumnya Entah itu di Sleng atau Kau San Republik Sehingga semua ditumpahkan di senar gitar Apakah bisa seperti itu? Bisa dibilang kayak gitu Karena pernah bantuin siapa Pernah ada di mana Ada di mana Baik lagi Itu support di terminal sih Terminal tempat sehingga Oke Akhirnya gue belajar dari sana Belajar dari sini Ini lagu gue nih Seperti yang lo bilang gitu kan Jadi temen-temen pada bilangnya Bang Banyak yang ngomong Bukan gue ya Yang ngomong Jadi temen-temen itu bilang Wah Ini Bang Penyot Orang yang Apa sih lo bilang tadi Cepat ngebales Iya iya Responnya cepat Feedbacknya cepat Karena Generasi sekarang itu generasi Z Jangan gitu Temen-temen kita yang lebih artis dari bandar kita Juga kadang kalau ditegur Tidak bales-bales Tidak bales-bales Eh itu dia Hahaha Makanya itu Jangan gitu ya Nah bisa langsung ngomong langsung ke dia Atau kan Mungkin sibuk Mungkin temen-temen sibuk Oke Om Renold Apa yang sedang dilakukan di RSG sekarang? Selalu pengennya movement terus Jadi Ya mudah-mudahan lancar Jalannya pengen rekaman Terus berkarya lah Terus berkarya lah Terus berkarya lah Terus berkarya lah Oh iya Terus berkarya kan sempat udah direkam Tidak ganti suara Ya Rensemen dikit-dikit lah Apa judul kira-kira? Itu Semua orang butuh 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 Itu proses Om Selalu melibatkan orang-orang di sekitar ya Kayaknya gini ya Orang kalau buat lirik itu seperti karakter ya Kalau kita lihat Billy Joel Kita lihat Siapa? Ya pokoknya Dia selalu bikin lirik seperti apa Terus Lo bikinnya kayak gimana Ntar Maknanya sama Sebenernya Oh Terus kenapa menggunakan bahasa Inggris? Setidaknya bahasa Inggris juga itu merupakan bahasa internasional yang Oh iya benar Hampir semua orang bisa Terus apalagi kemarin juga banyak generasi-generasi Z Melodia itu juga lagunya udah bahasa Inggris Campur ya Jadi gue pikir bahasa Inggris bukan hal lagi yang sulit orang untuk terima gitu Ya hampir semua udah paham banget ya Semoga juga kita bisa didengar orang Oh utuh Oh ini ada Indonesia ada Inggris Udah sedar Luar biasa Kolaborasi 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 lagi ya Bahasa 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 itu Oke Ada lagi kah? Selain single Mungkin ada proyek-proyek apa Oh proyek ini sih Paling Mungkin Om Konrad juga Mungkin harus ikut Karena gue pengen bikin album kompilasi Yoi Ayo gabung gue mau Ya jadi temen-temen sami-sami yang punya lagu Yang udah di record Ya priva lebih yang udah jadi master Jadi kita bisa ngajak temen-temen Masuk dalam kompilasi itu Kita rilis bareng Ya kita sama-sama jadi produser untuk album itu Kita sama-sama nge-branding masing-masing kan Nge-branding Lu jual kompilasi itu Sekalian lu jual gue juga Iya kita kolab Kolab sih Kolaborasi Karena disitu Gue pengen banget temen-temen Yang ada di Papua Yang ada di Sumatra Yang ada di mana aja Jawa gimana Sabang sampe Maroke Sabang sampe Maroke Sabang sampe Maroke Ayo Umpamanya Album Reg Disitu ada CGV Dan ada temen-temen CGV yang lain Ada rocknya juga boleh Temen-temen ada yang bingung Gimana ya gue pengen bikinin Apa Pengen ngelurin nih Lagu gue supaya bisa didengar orang Suka atau nggak suka Urusan terakhir Tapi kan banyak temen-temen gitu om Lu pasti pernah ada di Japri Di Instagram atau di mana Om saya punya lagu nih Udah jadi Mau nggak jadi produsernya Loh kenapa nggak Kenapa nggak ayo Gitu Karena itu semua Gue pasti Lu pun udah punya pengalaman Dan tau jalurnya kemana Temen-temen kita belum Ada yang belum Yuk Masuk Di album kita Kita pasarin masing-masing Nanti Ya udah Pokoknya kita sama-sama promosinya Yang penting Intinya bukan hasil dari penjualannya Syukur-syukur itu bonus lah ya Tapi intinya adalah Karya lo bisa digenar sama semua orang Dan udah terbentuk jadi dalam Satu digital Platform Ada di iTunes Ada di Youtube Ada di Youtube Ada di Juk Semua platform Semua platform Ayo Dan itu sebenernya sejalan sama sami-sami sih Karena sami-sami itu kan dari musisi Oleh musisi dan untuk musisi Dan pembelasi itu kan itu dia Karena jaman sekarang kita harus multitasking kan Dan itu memang Indonesia banget bahwa Ini waktu untuk berubah Waktunya kita untuk berubah Untuk menjadi lebih baik Untuk musik Indonesia Ini nyunormal Kita harus berpikir sebagai nyunormal juga Beradaptasi Beradaptasi Oke boleh dong nyanyi sedikit tadi Semua orang need love Jururannya kita ditodong Harus dong Dan memang saat ini Tapi ini ini berbara-bara ya Sahabat musik Indonesia Inilah RSG Dengan Semua orang need love Semua butuh cinta Dan dicintai Asyik Dan aku mencoba Jalan di semua Sendiri tanpa Amatmu Semua tentang diriku Apakah kau disitu Apakah aku tersesat Aku tak tahu Hingga akhirnya Aku sadari Aku tak bisa hidup Tanpa Amu Semua tentang diriku Semua tentang diriku Semua tentang diriku Terima kasih 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 Entah itu dari segi perform, dari segi pendapatan, karena kalau gak perform berarti kita gak ada penghasilan Nah sekarang kan banyak keluhan dari banyak teman-teman musisi, ada yang bilang sepertinya kita tidak diperhatikan atau kita gak tau mau ngapain itu Tapi sebelumnya gue mau ngasih tau juga bahwa sebenernya ini adanya pandemi ini sebenernya pembelajaran buat kita semua Di saat dulu sebelum kita masuk yang apa yang dibilang pemerintah New Normal Dimana itu semua punya peradaban baru lagi, punya cara-cara baru lagi Kita dulu banyak, mungkin banyak gak peduli sama orang, ini disini kita waktunya untuk kolaborasi Kolaborasi ya Dengan New Normal ini Adaptasi juga Adaptasi dengan keadaan ini Jadi gue berharap, memang gak cuma dari kita doang musisi, tapi juga dari pemerintah bahwa emang kolaborasi perlu dilakukan Saling mengerti Saling mengerti, saling Sinergi ya Konektivitas dengan musisi Ya itu juga erat banget sama yang kita lihat Anggap pertumbuhan covid, bukannya menurun Naik Ya itu sebenernya memang kesadaran kita juga diperlukan Jadi apapun dalam segala hal, apapun ini pembelajaran buat kita Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mensyukuri Dan ya itu tadi Berkerja Sama-sama bertahan Sama-sama berkreasi Berkreasi Kolaborasi Kolaborasi Kompilasi Yes Itu gue deh kompilasinya Kompilasi Ketika dikasih kebijakan, misalnya pemerintah mempercayakan kepada Om Siko nih Om Siko tolong mengkoordinir teman-teman musisi, kira-kira program apa yang cocok untuk musisi di saat pandemi ini? Ya mungkin Kalau gue dikasih kepercayaan ya Mungkin Pertama untuk Disatukan kali ya Di Indonesia kan juga yang tadi kita ngobrol Banyak perbedaan sebenernya kan Perbedaan Kadang di genre aja udah 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 beda-beda ya Itu udah Jadinya terkesan ada perbedaan Tapi mungkin pertama kali dipersatukan dulu kali ya Kalau kita bicara musisi gitu Apapun itu Genre apapun itu Mungkin misalnya Disitu kan bisa Apa sih kemauan Para musisi sebenernya Mungkin Kalau gue dikasih apa Kepercayaan gue akan ngebentuk itu dulu Cari tahu apa maunya mereka gitu ya Nanti Oh lo begini Kan ada ada kan Apa ya Musisi kan banyak ya Famous atau Sampe yang di Yang famous Sampe yang Yang baru memetas Yang baru Itu mereka punya keluhan sebenernya Jadi kita gak berpikir Oh lo famous lo bersuara gitu kan Tapi kan Yang gak famous gak ada suaranya Padahal mereka juga Mereka juga punya Apa keinginan gitu Mereka juga mengeluh Mengeluh Ya mungkin Ya itu dia mungkin Kalau gue dikasih percaya Gue akan menyatukan dulu Kemauan semua Keluhan semua Keluhan semua Keluhan semua Ya gue tampung Di konten ini aja Di komen ini Boleh Keluhannya Keluhannya apa Nanti Sami-sami akan memikirkan Untuk mencari jalan keluarnya Bukannya gitu Bukannya begitu Begitu Terima kasih Padahal gini Gue tuh pengen tanya gini Ibaratnya gini Ketika lu Atau senar gitar Ini RSG Dipercayakan untuk Ini ada program Dari pemerintah nih Untuk membantu musisi Cuman kan Kelemahan kita musisi Indonesia Banyak kita gak punya federasi ya Kita tidak punya federasi musisi Entah itu musisi kafe kah Atau musisi recording kah Atau musisi apapun gitu Daerah kah Apa segala macam Kita belum punya itu Sehingga Sepertinya pemerintah tidak tahu Atau mau ngarahkan kemana gitu loh Ya Sami-sami ini aja Jadi Siap Jadi Trigger ya Triggernya dong Oke jadi semua sahabat musik Indonesia Dimanapun berada Tulis Keluhan kalian Mungkin kalian sebagai musisi Keluhan kalian terhadap Kondisi saat ini Apa sih sebenarnya Yang kalian ingin Dibantu Apa caranya Ditulis di kolom komen Terus buat musisi Indonesia Kita semua adalah Keluarga Kita semua harus saling support Saling ini Tolong ditulis di kolom komen Apa yang mau disarankan Supaya kita sama-sama menyarankan kepada Kita sesama musisi Dan juga kepada Pemerintah Indonesia Pasti Ditunggu nih feedbacknya Siapa tahu ini bisa jadi Trigger Bener Oke Oke sepertinya Kita sudah di ujung acara Ujung acara Obra Kita-kita akhiri dulu Sampai disini Kita lanjut lagi Mungkin di kesempatan berikutnya Siap Tapi yang pasti bawa dari sini Semoga kita bisa belajar Musik Musik adalah Tempat kita belajar Hidup adalah tempat kita belajar Belajar dari Sesama musisi Atau dari penikmat musik Indonesia Sahabat musik Indonesia Dan ambil Hikmah positif Dari setiap persoalan Yang kita alami dalam hidup Oke sahabat musik Indonesia Dimana pun kalian berada Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like, comment, dan share Share Karena dengan begitu Kita bisa mendukung musik Indonesia Sama loncengnya jangan lupa Oke Share dan subscribe Dan like juga channel youtube nya RSG Senar Gitar Karena dengan begitu Kita mendukung keberlangsungan industri musik Indonesia Support terus musik Indonesia Salam musik Indonesia Sapa musisi Indonesia Sami Sami Blar Everybody needs somebody To feel and share the love So baby please don't go away Cause I need you Yes I need you Everybody needs somebody To feel and share the love So baby please don't go away Because I need you Yes, I need you Yes, I need you